Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, perkenalkan nama saya Kak Ika. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi ekonomi BKB Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat materi tentang kebijakan moneter. Disemak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materi pokok, saya akan batisi dulu pembahasan materi yang akan disampaikan. Pertama, kita akan mulai dari pengertian kebijakan moneter. Kedua, adalah tujuan dari kebijakan moneter. Kemudian, tentang instrumen kebijakan moneter. Dan yang terakhir, yang kita bahas adalah bentuk dari kebijakan moneter. Mari kita mulai. Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya untuk mengendalikan perekonomian makro ke kondisi yang kita inginkan. Dengan cara mengatur jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang merupakan lembaga independen. Cukup mudah dipahamikan pengertiannya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, yaitu tentang tujuan kebijakan moneter. Kenapa sih ada kebijakan moneter? Kenapa jumlah peredaran uang itu perlu diatur? Ternyata itu semua ada tujuannya loh. Nah, untuk mengerti tujuannya, yang pertama adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengatur peredaran uang, bank sentral akan mempengaruhi tingkat suku bunga di pasar uang. Kemudian dari situ, investasi akan meningkat dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, otomatis lapangan kerja itu akan semakin meluas. Dan yang ketiga adalah untuk mengendalikan harga barang atau inflasi. Ingatkan kalau inflasi itu disebabkan karena jumlah uang beredar terlalu banyak. Oleh karena itu, peredaran uang perlu diatur. Kemudian yang keempat adalah untuk mengatur keseimbangan neraca pembayaran. Jadi, jumlah uang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang pada akhirnya akan mempengaruhi keseimbangan neraca pembayaran di negara kita. Gimana sahabat juara? Bisa dipahamikan tujuan dari kebijakan moneter. Kalau sudah paham, kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita sampai pada bagian yang ketiga, yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen yang dijadikan Bank Sentral dalam kebijakan moneter dikategorikan menjadi dua, yaitu instrumen langsung dan instrumen tidak langsung. Instrumen langsung dari kebijakan moneter terdiri dari satu, mencetak uang. Di sini, Bank Indonesia bisa menambah jumlah perderaan uang dengan mencetak uang baru, kemudian menyedarkannya ke masyarakat. Dua, dorongan moral atau moral suasion, yaitu himbawan dari Bank Indonesia kepada Bank Umum melalui beberapa cara, yaitu pengumuman, surat yedaran, dan pidato kepada Bank-Bank Umum. Sedangkan instrumen kebijakan moneter tidak langsung terdiri dari Satu, operasi pasar terbuka, yaitu dengan melakukan kegiatan jual-beli surat berharga. Dua, tingkat bunga diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral kepada Bank Umum ketika Bank Umum melakukan pinjaman uang kepada Bank Sentral. Tiga, rasio cadangan kas, yaitu cadangan kas minimal yang harus disimpan kepada Bank Sentral. Empat, pagu kredit, yaitu batas maksimal kredit yang boleh diberikan ke Bank Umum kepada masyarakat. Nah, adik-adik juara, itulah beberapa instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Sentral. Yuk kita lanjut ke bagian keempat. Kita sampai ke bagian yang terakhir dari pembahasan materi kebijakan moneter, yaitu bentuk dari kebijakan moneter. Masih semangat kan nontonnya? Oke, pada dasarnya bentuk dari kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral ada dua macam, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Kita mulai dulu dari kebijakan uang ketat. Jadi, kebijakan uang ketat atau biasa juga disebut sebagai kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dari Bank Sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan tujuan mengendalikan tingkat invasi agar invasinya tidak terlalu tinggi. Lalu, gimana cara Bank Sentral melakukan hal itu? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Satu, menaikkan tingkat suku bunga diskonto. Bila tingkat diskonto dinaikkan yang diikuti oleh naiknya tingkat bunga pasar, masyarakat cenderung memilih untuk menabung daripada meminjam uang di bank. Kemudian yang kedua, menjual surat berharga. Contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Bila Bank Indonesia menjual surat berharga kepada Bank Umum, Bank Umum akan membayar SBI tersebut kepada Bank Indonesia, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Dan yang ketiga adalah menaikkan rasio cadangan kas. Bila Bank Indonesia menaikkan rasio cadangan kas, Bank Umum akan menambah simpanan uang mereka ke Bank Sentral, sehingga kemampuan Bank Umum untuk menyalurkan kredit atau pinjaman uang kepada masyarakat menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah membatasi pagu kredit. Bila Bank Indonesia memperketat pagu kredit yang boleh dipinjamkan kepada masyarakat, peredaran uang bisa terkendali jumlahnya. Selanjutnya, kita bahas bentuk kebijakan moneter yang kedua, yaitu kebijakan uang longgar atau biasa disebut dengan kebijakan moneter ekspansif. Jadi, kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Perlu diingat bahwa kebijakan uang longgar berkebalikan dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang longgar dapat dilakukan dengan cara Nah, sahabat juara, itulah pembahasan materi kebijakan moneter. Untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tersebut, sekarang saya akan memberikan satu contoh soal. Yuk kita lihat soalnya seperti apa. Di bawah ini, yang merupakan kebijakan moneter yang dapat mengendalikan invasi adalah A. Mempermudah syarat pemberian kredit kepada masyarakat B. Menambah jumlah uang beredar C. Meningkatkan pajak D. Mengurangi pengeluaran pemerintah E. Meningkatkan diskonto Ayo coba kalian jawab contoh soal itu. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Sahabat juara, demikianlah video pembelajaran materi kebijakan moneter untuk kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai tentas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.